Intro Halo para sahabat peburu manfaat Kembali, kali ini kita akan membahas sebuah laga dalam pertarungan MMA Yang mana uniknya, pada pembahasan kita kali ini menghadirkan sebuah cerita Dimana seorang pertarung yang dinyatakan menang oleh wasit Walaupun sesaat sebelumnya sempat dinyatakan KO Bagaimanakah cerita lengkapnya? Silahkan simak videonya sampai tuntas Tapi sebelumnya seperti biasa, bagi kamu yang belum subscribe, ayo jangan ragu-ragu Ditekan dulu tombol subscribe dan loncengnya, supaya kamu selalu update info-info menarik dan unik dari kita Oke, langsung saja kita ke pembahasannya Kejadian unik ini terjadi saat duel antara Axel Cazares dan Alan Vasquez dalam ajang MMA di Amerika Serikat Saat ronde pertama dimulai, kedua petarung tersebut saling jual beli pukulan Tak henti-henti mereka saling berharap bisa menang cepat di duel tersebut Tapi yang terjadi, ternyata di luar dugaan Duel ini berakhir usai keduanya sama-sama mendaratkan pukulan yang sangat keras Dan mengenai masing-masing dari wajah mereka Tepat di detik ke-90 jelang ronde pertama berakhir Yang membuat kedua petarung ini tumbang secara bersamaan Kejadian ini merupakan kejadian yang sangat langka yang dikenal dengan istilah double KO Dimana pada kondisi dan saat yang bersamaan, kedua petarung tumbang secara bersamaan Sesaat setelah kejadian tersebut, Alan Vasquez mampu bangkit Namun tidak dengan Axel Cazares Dia mencoba untuk bangkit Namun karena begitu keras pukulan yang diterimanya Dia tak mampu untuk berdiri dan menegakkan kakinya Dan atas dasar itulah wasit memberikan kemenangan untuk Alan Vasquez Itulah sekilas info dari pertarungan UFC Yang terbilang cukup unik dan menarik versi pemburu manfaat Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar Dan jangan lupa untuk tetap dukung channel ini dengan cara tekan subscribe, like, dan tombol loncengnya Sampai jumpa pada pembahasan kita yang berikutnya